Selamat siang pada rekan-rekan media semua yang terkasih dan kita berjumpa pada hari ini di Gereja Katedral Plaza Maria, tepatnya pada hari Sabtu 7 September 2024. Kita akan kembali mendapatkan untuk pemaknaan maupun apresiasi dari Bapak Kardinal Ignatius Soehario selaku uskup keuskupan Agung Jakarta dan juga didampingi oleh Romo Thomas Ulun Ismoyo PR selaku wakil sekretaris keuskupan Agung Jakarta. Dan seperti kita ketahui sebelum-sebelumnya di saat persiapan sampai dengan juga hari dimana merupakan hari kunjungan yang kita semua alami bersama, Romo Thomas Ulun juga selaku juru bicara dari Panitia Kunjungan Apostolik dari Paus Franciscus ke Indonesia 2024. Dan untuk itu kita buka dulu dengan setapan awal dari Romo Thomas Ulun yang akan memberikan gambaran tentang kegiatan yang telah berlangsung. Silahkan Romo. Teman-teman media selamat siang. Pertama-tama kami mewakili Panitia dan saya sekaligus sebagai sekretaris keuskupan Agung Jakarta mau menyampaikan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk semua rahmat berlimpah yang telah ia berikan kepada bangsa Indonesia secara khusus kepada umat Katolik, Panitia, Relawan dan semua elemen yang terkait sehingga acara kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia dari tanggal 3 sampai dengan 6 September telah berlangsung dengan baik, lancar dan secara umum tidak ada hambatan yang berarti. Semua acara telah berlangsung sebagaimana telah direncanakan dan teman-teman media telah mengikutinya. Dari mulai ia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hingga 3 September sekitar jam 11.16 lalu kemudian ada penyambutan di Bandara lalu kemudian sesudah itu ia beristirahat di Nunciatura tinggal di Kudubas Patikan keesokan harinya penyambutan kenegaraan di istana di mana ia disambut dengan meriah oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo lalu kemudian juga ada pertemuan dengan korps diplomatik sesudahnya. Saya mengucap syukur untuk sambutan yang hangat dan semua bantuan dari negara yang telah diberikan dalam pertemuan bilateral formal antara Paus Franciscus dan delegasinya bersama dengan Bapak Presiden Jokowi Dodo juga dengan jajaran menterinya. Teman-teman juga mungkin sudah melihat pelbagai macam foto yang beredar bahkan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat selfie dengan beliau. Kita mengucap syukur atas kehangatan penyambutan Paus Franciscus yang dalam sambutan Bapak Presiden tamu yang amat sangat agung. Lalu kemudian sesudah berjumpa dengan Bapak Presiden dan korps diplomatik beliau menuju nun siatura berjumpa dengan para imam serikat Yesus yang adalah tarikat religius di mana Paus Franciscus berasal. Mereka walaupun semua imam punya, semua pastor gereja katolik punya kurikulum yang hampir sama secara akademik tapi pendirinya itu berbeda-beda dan ada semangat serta spiritualitas yang berbeda-beda. Lalu sudah itu sore harinya Bapak Paus Franciscus berjumpa dengan para religius di katedral disambut dengan anak-anak yang bermain angklung dan teman-teman sudah melihat sendiri bagaimana ia dengan semangat yang jeniusitasnya, originalitasnya mau berjumpa dengan banyak orang menyambut anak-anak tersebut bahkan menyalaminya satu persatu semua yang main angklung sehingga acara di katedral yang jadwanya setengah lima jadi molar ke empat empat puluh. Yang penting anak-anak itu semua yang datang di depan katedral juga merasa tersapa sungguh-sungguh dari seorang Bapak. Dan dalam percobaan dengan para religius di katedral ada empat testimoni yang diberikan kepada Bapak Suci Paus Franciscus satu dari Pastor Maxi Unbria mewakili imam-imam di Osesan se-Indonesia ataupun imam keuskupan lalu Suster Rina MC seorang suster Indonesia yang fasi berbahasa Italia dan dua orang katekis ataupun guru agama katolik itu Bapak Nikola Sujaya dan Ibu Agnes Natalia semua berlangsung dengan baik dan akhirnya ditutup dengan perjumpaan dengan kelompok sekolah seokurentes di Geraha Pemuda yang sedang diinisiasikan untuk berlangsung di Indonesia. Ini juga menjadi sebuah semangat benih untuk memperingati Hari Anak Nasional secara khusus yang di Kusupanang Jakarta nanti akan dirayakan pada tanggal 5 Oktober 2024. Kemudian di hari berikutnya tanggal 5 Paus Franciscus teman-teman media sudah mengikutinya ada perjumpaan yang sungguh amat sangat mengharukan dengan para pemimpin lintas agama berjumpa dengan Imam Besar Mesjid Istiqlal Prof. Dr. Nasadun Umar bersama dengan para pemimpin lintas agama dia juga sempat diperlihatkan dari atas terowongan silaturahim yang menjadi tanda persahabatan dan semoga ini berlanjut untuk kehidupan di Indonesia. Sesudah itu Paus Franciscus menuju konferensi wali gereja Indonesia pertemuan dengan kaum disabilitas ataupun UBK kami menyebutnya umat berkebutuhan khusus dan penerima bantuan amalkasi di KWI. Sesudah itu acara yang paling banyak ditunggu oleh umat adalah Misa Kundus di Gelora Bung Karno yang diadiri kurang lebih sekitar 86-87 ribu umat tidak termasuk panitia, relawan, dan juga petugas-petugas keamanan. Semua acara berlangsung dengan baik sampai akhirnya Paus Franciscus esok harinya tanggal 6 meninggalkan Indonesia menuju Port Moresby, Papua, Dugini menumpang pesawat komersial Garuda Indonesia. Jadi kita bersyukur untuk semua pelaksanaan acara yang telah bangsa dengan baik dan juga sapaan dari umat katolik yang sungguh umat istimewa. Teman-teman media menyaksikan dimanapun umat-umat yang tahu rute perjalanannya perjalanannya sudah menunggu di pinggir jalan. Ada yang beberapa mendapatkan sapaan dan sentuhan langsung dari Paus Franciscus beberapa hanya bisa melambaikan tangan tapi itu adalah kehadiran Bapak yang mengunjungi anak-anaknya dan berulang kali Paus Franciscus nanti Bapak Uskup akan menambahkan mengungkapkan rasa senangnya, rasa syukurnya kegembiraannya atas perjumpaan dan sambutan yang ia terima dari banyak rakyat dan umat di Indonesia. Itu rangkaian kegiatan yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Dipersilahkan untuk Bapak Kardinal memberikan pemaknaan dan apresiasi. Terima kasih. Rangkaian acara sudah disampaikan oleh Romo Ulun dan khususnya kami umat katolik dan saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia sungguh merasakan bahwa peristiwa ini bukan sekedar peristiwa apa ya, datangnya seorang pemimpin negara tetapi sungguh-sungguh suatu peristiwa iman dan kita semua tahu akhirnya meskipun organisasi itu sangat penting dukungan dari sana sini sangat penting tetapi sumber dari kebahagiaan yang tercermin di dalam diri saudari-saudara kita yang mengikuti acara ini sumber dari persaudaraan yang terbangun di dalam perjumpaan-perjumpaan itu adalah iman itu sehingga kegembiraan ini harapannya bukan kegembiraan lahirnya saja tetapi juga kegembiraan yang muncul dari batin manusia karena ini peristiwa yang begitu mengesankan kami khususnya dari Keuskupan Agung Jakarta tetapi juga mewakili seluruh panitia penyambutan Baus ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih itu sebetulnya yang paling penting peristiwa ini sangat agung peristiwa ini sangat bermakna dan dibalik itu semua pasti ada tokoh-tokoh pemeran-pemeran yang memberikan yang paling baik semuanya yang paling baik sehingga pengalaman ini menjadi pengalaman kebersamaan pengalaman iman pengalaman kegembiraan secara khusus mungkin nanti ada yang kelewatan dan mohon maaf kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyambut Paus dalam dua kesempatan kesempatan pertama di Istana Merdeka ini pun adalah bentuk dari keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap keinginan Paus biasanya Bapak Presiden menerima tamu negara tidak di Istana Merdeka tetapi di Istana Bogor tetapi karena Paus usianya sudah banyak supaya tidak terlalu memakan waktu beliau mengusulkan supaya perjumpaannya di Istana Merdeka itu permintaan yang diberikan oleh Bapak Presiden dan sejauh saya mengikuti acara itu acara itu memang sungguh-sungguh sangat istimewa dan yang lebih istimewa lagi yang sangat mengharukan bagi Paus adalah ketika Bapak Presiden menyapa Paus ketika beliau datang ke Stadion Matia tidak terpikirkan Paus akan memimpin upacara perayaan Ika Risti disitu sudah ada Bapak Presiden beserta pejabat-pejabat yang lain sekedar untuk memberikan salam ini sungguh-sungguh sangat istimewa terima kasih kepada Bapak Presiden yang setulus-tulusnya tentu banyak pihak dari pemerintah seperti Polri, TNI, khususnya Pas Pamp Fres unsur-unsur pengamanan lainnya dan tentu saja yang langsung menyangkut tanggung jawab adalah Polda Metro Jaya kami diberitahu bahwa yang diturunkan untuk menjaga keamanan ada lebih dari 44 ribu personil ini sungguh-sungguh sangat membanggakan dan sangat memberikan ketentraman kementerian-kementerian yang terkait kementerian luar negeri Ibu Menlu tentu Kemenak, Bapak Menteri Agama Kominfo, Bapak Menteri dan banyak yang lain sejak awal direncanakan yang namanya verbal note komunikasi antara kedutaan besar fatikan untuk Indonesia dengan kementerian luar negeri itu selalu lancar dan sejauh saya dengar saya tahu dari teman-teman panitia pemerintah Indonesia lewat kementerian-kementerian itu memberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan harapan dari tim dari Fatikan jadi seolah-olah itu dimanjakan mau minta ini silahkan mau minta itu silahkan semuanya dituruti itu sangat mengagumkan demikian juga teman-teman dari Masjid Istiqlal tentu dalam naungan Bapak Imam Besar dan pengurus gereja katedral yang memfasilitasi sekian banyak pertemuan sehingga pertemuan di Masjid Istiqlal itu menjadi sangat berarti teman-teman pimpinan-pimpinan komunitas lintas agama yang tanda petik ya hanya hadir kehadiran yang hanya itu memberi makna yang sangat besar dan memberikan katakanlah informasi atau cermin dari segala macam yang terjadi di Masjid Istiqlal bahwa Masjid itu bukan sekedar tempat ibadah untuk umat Islam tetapi juga rumah persaudaraan dengan segala macam prakarsa-prakarsanya yang baru terima kasih kepada Panitia Inti Relawan Inti Relawan Event di Kelura Bung Karno yang sungguh-sungguh bekerja keras selama ini kalau dilihat jumlahnya besar Panitia Inti itu ada 68 Relawan Inti ada 107 ada 800 Relawan khusus untuk Kelura Bung Karno 1044 pelayan liturgi 50 koster 600 orang paduan suara 200-an orang tenaga medis dan berbagai rumah sakit pihak Kelura Bung Karno yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang telah dengan sepenuh hati membantu kami secara khusus petugas intern keamanan yang membantu tertibnya semua kelancaran arus masuk dan keluar sangat mentakjubkan bahwa hampir 90 ribu orang sepanjang ibadah terasa hening tidak ada kegaduhan tidak ada rame-rame tidak ada desak-desakan waktu masuk juga sangat tertib waktu keluar juga sangat tertib moga-moga ini cermin dari harapan kita cermin ketertiban juga di tengah-tengah masyarakat para relawan laudatusi lebih dari 300 orang yang memastikan bahwa sesudah upacara di GBK selesai Kelura Bung Karno itu bersih tidak ada sampah masuk bersih keluar bersih saya tidak tahu sampai jam berapa mereka itu bekerja untuk membersihkan lapangan sampai bisa ditinggalkan teman-teman dari Diandra yang bertindak sebagai event organizer dan telah bau-membau dan bekerjasama dengan panitia para narah hubung keuskupan-keuskupan sekolah organisasi yang memastikan umat yang hadir mendapat informasi yang cukup dan terlayani dengan baik bangga bahwa umat katolik dapat tertib mengikuti panduan dan ikut merayakan ekaristi dengan khidmat para pengemudi base yang bekerja dengan baik dan patuh pada ketentuan dari petugas keamanan dan tentu terima kasih kepada seluruh umat yang hadir khususnya di Gelora Bung Karno beberapa cerita yang sangat mengesankan misalnya teman dari Jailolo Jailolo itu mana Maluku Utara yang datang untuk mengikuti perayaan ekaristi yang hanya berlangsung satu setengah jam itu mereka berjalan lima hari enam malam naik kapal silahkan membayangkan apa yang ada di dalam hati saudara-saudari kita yang seperti itu begitu jauh menempuh perjalanan saya juga bertanya kepada beberapa peserta dari Bandung yang menunggu bis sampai gilirannya datang dari jam tujuh sampai jam setengah dua belas malam tetapi menceritakannya itu dengan ringan dengan gembira dengan bahagia tidak melawan tidak mencelah itulah konsekuensinya kalau kita mau mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh sangat mendalam terima kasih kepada seluruh peserta tentu akhirnya akhirnya peristiwa ini bisa tersebar luas dan dilaporkan dari berbagai macam sudut dan tema-tema pokok yang dibicarakan oleh Paus Franciscus diskusi dengan Imam Besar pembicaraan empat mata dengan Presiden dapat tersiar dan menjadi tanda petik makanan batin makanan rohani bagi para pembaca tentu adalah Anda sekalian para wartawan yang tidak mengenal lelah mengikuti peristiwa ini dan moga-moga cerih lelah para wartawan ini sungguh-sungguh disyukuri karena memberikan segala macam hal yang baik dari kedatangan Paus ini untuk bangsa Indonesia tentu kita bisa bertanya terus selanjutnya bagaimana saya sendiri berpikir begini tentu nanti masing-masing komunitas itu akan membicarakannya yang pertama berkaitan dengan dialog antarumat beragama Bapak Imam Besar sudah mengajak pimpinan-pimpinan lintas agama untuk duduk bersama dan mencari jalan-jalan yang terbuka untuk mewujudkan deklarasi yang kemarin ditanda tangani harapannya deklarasi itu tidak hanya menjadi tulisan yang kemudian disimpan di laci tetapi sekecil apapun ada gerakan-gerakan lanjutan untuk mewujudkan cita-cita dalam deklarasi itu di dalam gereja katolik ceritanya begini tema yang ditawarkan yaitu faith fraternity and compassion itu sebetulnya diusulkan oleh konferensi wali gereja Indonesia dan disetujui oleh paus untuk menjadi tema kehadiran beliau di sini tema itu bukan konsep yang dikarang di belakang meja tetapi itu adalah cermin dari dinamika gereja katolik di Indonesia kalau saya perhatikan apapun yang diucapkan oleh Bapak Suci selama pertemuan-pertemuan adalah pendalaman terhadap tiga istilah itu sehingga istilah itu menjadi semakin bermakna untuk gereja katolik di Indonesia Jadi kita masih akan berjalan terus lewat atau dengan dinamika tiga kata yang kami yakini sebagai penuh makna itu dan tentu saja kita berharap bahwa kehadiran Paus selama tiga empat hari itu sungguh-sungguh dapat menjadi tawaran nilai kehidupan kesederhanaan beliau keterbukaan beliau untuk berdialuh saya kira saya belum pernah melihat apa ya jester yang bersahabat sedalam itu sebelum saya melihat Bapak Suci kepalanya dijium oleh Imam Besar Nasar dan Umar lalu Bapak Suci mencium tangan Imam Besar Istiqlal rasa-rasanya belum pernah saya melihat Paus membuat seperti itu dengan siapapun bahkan dengan Imam Besar dari Masjid Al-Asyar tidak seperti itu tidak sejauh itu ini bagi saya adalah simbol yang sangat jelas tidak usah pakai kata-kata bahwa kita semua memang menjadi apa ya menjadi pewarta-pewarta perdamaian harapannya menjadi pewarta-pewarta persaudaraan yang sejati rasanya itu saja tentu masih banyak hal yang bisa disampaikan tapi saya kira teman-teman wartawan sudah menguasai semua bahan yang tersedia sampai sekarang terima kasih baik kelihatannya semua sudah mendapatkan pemaknaan dan apresiasi yang sangat jelas dari Bapak Kardinal untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi untuk teman-teman media semua yang sudah bekerja keras dari kedatangan Bapak Paus tanggal 3 hingga saat kepulangan beliau di tanggal 6 kemarin 6 September 2024 dan juga kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah disebutkan oleh Bapak Kardinal dan sekarang ini kita tutup untuk doorstop pada hari ini di gereja katedral di plaza Maria Tuhan memberkati Tuhan memberkati selamat menikmati